Terima kasih 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 Tuhan sudah membangunkan setiap anak-anak Untuk bangun pagi Pelanak-anak bersiap-siap Untuk mengikuti sekolah minggu Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami Tuhan bisa memuji Tuhan Bisa mendengarkan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan kami nyerahkan Sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan Hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan ucapkan syukur kami Amin Ayo kita mau menyerahkan syukur kami dan menyerahkan syukur kami dan terima kasih Tuhan Malam cari impian Cintaku semakin mendalam Happy ya 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 Happy ye 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 Saya senang cari anak Tuhan Siang cari kenangan Malam cari impian Cintaku semakin mendalam Ayo anak-anak Sempat duduk dengan tenang Gak ada yang main-main ya Semalam mau Mendengarkan firman Tuhan Ibu Asri Anak-anak sudah siap Untuk mendengarkan firman Tuhan Silahkan Ibu Asri Terima kasih Ibu Riris Yang sudah mengajak adik-adik Untuk memuji dan membolehkan nama Tuhan Sekarang adik-adik duduk yang manis ya Siap untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik Apakah adik-adik pernah Mendapatkan kabar gembira Apa itu kabar gembira? Ya Kabar yang membuat hati kita menjadi Senang dan suka cita Misalnya Kabar kalau mendapatkan dia Atau ketika adik-adik menjadi juara Atau ketika mengajak teman-teman Untuk merayakan ulang tahun Biasanya kita akan menyampaikan kabar gembira itu Dengan suka cita Bahkan kadang-kadang sambil berteriak Teman-teman Aku mendapatkan adik-adik ya Misalnya seperti itu Ada diantara adik-adik yang mempunyai kabar gembira untuk Ibu Asri Ya Apa? Oh ada yang ulang tahun Selamat ulang tahun ya Terus Apa? Oh ada yang dapat adik-adik ya Ada juga yang makan diajak piknik Wah senangnya Semuanya itu adalah kabar gembira Nah sekarang giliran Ibu Asri Ibu Asri juga punya kabar gembira untuk adik-adik semua Nah itu Tanggal 12 Desember nanti Sekolah Minggu Baritabat kita Akan mengadakan perayaan Natal Adik-adik ditunggu ya kehadirannya Jangan sampai ketinggalan Nah itu kabar gembira Dari Ibu Asri untuk adik-adik semua Adik-adik Firman Tuhan hari ini Bercerita juga tentang Seorang Bapak Yang mendapatkan kabar gembira dari Tuhan Siapa ya? Sebentar Ibu siapkan dulu Alkitabnya Adik-adik juga boleh menyukai Alkitab Nanti bisa dibaca bersama Bapak atau Bapak Sebentar ya Firman Tuhan kali ini Diambilkan dari Kitab Lukas 1 Ayat 15 sampai 25 Dilanjutkan Ayat 57 sampai 80 Nanti adik-adik bisa membaca bersama Mama dan Bapak Judul ceritanya Allah mengutus Yohanes Pembaptis Kisahnya tentang Bapak Sakaria Bapak Sakaria seorang imam yang melayani Allah di bait Allah Imam itu seperti pendeta yang melayani di gereja Bapak Sakaria mempunyai istri bernama Ibu Elizabeth Mereka hidup benar di hadapan Allah Mereka rajin, tekun berdoa dan taat pada perintah Allah Mereka belum dikaruniai seorang anak Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth tekun berdoa memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak Namun sampai mereka usia lanjut belum mempunyai anak juga Suatu hari Bapak Sakaria berada di bait Allah Sesuatu yang istimewa terjadi adik-adik Ada seorang malaikat yang muncul di sebelah Sakaria Bapak Sakaria menjadi takut Jangan takut Hai Sakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohannes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya Allah mempunyai pekerjaan istimewa baginya Saat tumbuh dewasa Yohannes akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya Tapi adik-adik Bapak Sakaria tidak percaya Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Kami terlalu tua untuk mempunyai seorang bayi Lalu malaikat itu menjawab Akulah Gabriel yang melayani Allah Aku diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya Dan ternyata benar adik-adik saat Bapak Sakaria keluar Tepat seperti yang dikatakan malaikat tadi Bapak Sakaria tidak dapat berbicara Ia hanya bisa membuat tanda-tanda kepada semua orang Untuk menunjukkan apa yang ingin dikatakannya Dan kemudian beberapa lama Ibu Elizabeth mengandung Tuhan mengabulkan doa Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth Akhirnya tiba saatnya bagi Ibu Elizabeth untuk melahirkan Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki Tetangganya kerabatnya sangat bergembira Mendengar betapa baik Tuhan kepada Elizabeth dan Bapak Sakaria Mereka datang mengunjungi keluarga yang berbahagia itu Lalu orang-orang itu ingin memberi nama bayi itu adik-adik Namanya Sakaria Sama seperti nama Bapaknya Tetapi Ibu Elizabeth berkata Jangan Ia harus dinamai Yohanes Lalu orang-orang itu bertanya kepada Bapak Sakaria Dan Bapak Sakaria menulis di atas batu Tulis Namanya Yohanes Segera Bapak Sakaria dapat berbicara lagi adik-adik Terpujilah Tuhan Bapak Sakaria sangat senang Hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan Bapak Sakaria memuji Allah Karena Tuhan Allah telah menepati janjinya Untuk mengutus juru selamat Bapak Sakaria memuji Allah Karena Yohanes akan bertumbuh besar Dan menyiapkan orang-orang Untuk kedatangan anak Allah Sang juru selamat Demikian cerita hari ini adik-adik Nah, sebagai ayat hafalannya Kita akan membaca Menghafalkan ayat Dari kitab luka 1 Ayat 68a Terpujilah Allah Sekali lagi ya Dari luka 1 Ayat 68a Terpujilah Allah Adik-adik Dari firman Tuhan kali ini Kita boleh belajar Untuk selalu bersuka cita Dan bersyukur kepada Tuhan Seperti Bapak Sakaria Yang mengucap syukur kepada Tuhan Memuji nama Tuhan Karena Tuhan sudah menepati janjinya Memberikan seorang putra Yaitu Yohanes Kita juga harus senang biasa Bersyukur dan bersuka cita Untuk semua kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Adik-adik Kali ini Ibu ingin mengajak adik-adik Untuk membuat hiasan mereka Dari piring kertas Caranya sama mudah Seperti gambar berikut ini Silahkan adik-adik mencoba Kalau sudah selesai Boleh diwarnai Boleh ditempel hiasan Dan boleh bisa digantung Di pohon natal Atau di kamar adik-adik Selamat mencoba ya Nah sekarang Kita sudah selesai Untuk ceritanya Kita akan lanjutkan Dengan pujian bersama Ibu Riri Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Ibu Asri Untuk firman Tuhannya Tuhan Yesus Memberkati pelayanan Ya anak-anak Sebelum kita akhir di sekolah minggu Kita mau memuji Tuhan Kembali Semua bangkit berdiri Ayo kita mau memuji Tuhan Kingkong badannya besar Yuk pakai terakan ya anak-anak Kingkong badannya besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh minatang bebek Lehernya panjang Kakinya pendek Alleluia Tuhan maha kuasa Alleluia Tuhan maha kuasa Ya anak-anak Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita Kita mau berdoa ya Semua dah Duduk Kita mau lipat tangan kita Kita mau tutup mata Kita dudukkan kemana Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan sudah memimpin Sekolah minggu kami Tuhan Berkati setiap anak-anak kami Ya Tuhan Kami juga berdoa Untuk minggu depan Semua anak-anak bisa mengikuti Sekolah minggu dengan baik Terima kasih ya Tuhan Kami sudah Memuji Tuhan Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa dan ucapan Syukur kami Amin Iya Terima kasih anak-anak Terima kasih mama papa Yang sudah mendampingi putra putrinya Sampai ketemu minggu depan Kami sudah mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Bye bye